Intro Terima kasih banyak Anda masih menyaksikan Family 100 Indonesia Oke Hari ini harus terus semangat ya Karena peserta kita adik-adik yang begitu luar biasa Disini saya berasa jadi kakak yang hanya selisih 2-3 tahun gitu sama mereka ya Baik, sebelum kita lanjut kita lihat dulu hukuman buat tim Happy Split Nah udah tampil cantik hari ini Dan sekarang mereka tambah cantik Lihat, lihat itu hukumannya ya Jadi kalian, kepala kalian sekarang dianggap sebagai bola basket Ini tuh tren terbaru Tren terbaru Tren terbaru Iya, ini sih tren terbaru Iya, aku tau banget Ini kan dipakai sama Ariana Grande waktu ke toilet Oke, baik Sudah siap bermain lagi semuanya ya Kita mulai lagi Ini dia, single point Pemain kedua, ayo langsung maju A.E. 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 Oke, semuanya kita siap bermain ya Sekarang peraturannya, yang sapu bersih bisa memilih box yang berisi motor salah satunya Satu lagi biar semangat Kalau bisa nebak survei terus ada bunyi ini Kami telah menurvei 100 orang, ada 8 jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik Sebutkan secara spesifik olahraga apa yang diajarkan guru olahraga di sekolah Naya Naya Lari Olahraga di kalian nama mata pelajarannya apa? P.I. Kamu apa? P.I. P.I. Artinya Kita lihat sama-sama Kalau jaman kaumnya penjaskes Pendidikan, jasmani, dan kesehatan Rohani Kesehatan, mana rohnya Penjaskes Maaf ya pemirsa Kita lihat sama-sama Lari Survei Membuktikan Ada Marisa Cari jawaban yang gampang dulu Sebutkan secara spesifik Olahraga apa yang diajarkan guru olahraga di sekolah Basket Basket Terinspirasi ya Langsung kita lihat sama-sama basket Survei Membuktikan Main Main, silahkan kembali Naya Kalian udah keren-keren masuk TV digini-giniin ya Tapi itu hukumannya Karena kan tadi gak dapet poin Catherine Kamu ini johra gimnastik di Thailand dan di Filipina Wah luar biasa Atlet wushu juga Empat tahun Wah Sebutkan secara spesifik olahraga apa yang diajarkan guru olahraga di sekolah Beladiri Beladiri Survei membuktikan Satu kali salah Beladiri tuh banyak Tapi cari jawabannya yang gampang dulu yang di sekolah deh Ngerti Keisha? Ya Juara satu lomba nyanyi di Karawaci ya Apa? Nyeh Lanjut dulu ya Keisha ya Sebutkan secara spesifik olahraga apa yang diajarkan guru olahraga di sekolah Sepak bola Sepak bola Itu paling simpel Survei membuktikan Sebelum lanjut kamu ngejawab Kita pengen Lihat kalian tampil boleh gak? Boleh Ini dia pas dong Apa? Dicopot Dicopot Boleh ya boleh copot dulu Daripada di demo ya Calang emak-emak nih Oke Tepuk tangan dulu deh Tepuk tangan dulu ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Bukan aku yang tahu tapi survei yang kita survei membuktikan. Star kid silahkan diskusi untuk merebut poin. Ini yang biasa di sekolah. Yang gampang. Sebutkan secara spesifik olahraga apa yang diajarkan guru olahraga di sekolah. Berenang. Berenang. Masuk akal. Walaupun memang itu masuk kategori pelajaran. Tapi tidak semua sekolah. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ada, 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 ada. Masuk akal tapi gak ada di survei Star kids. Alilah. Sebutkan secara spesifik olahraga apa yang diajarkan guru olahraga di sekolah. Senam. Senam. Yara, apa yang diajarkan guru olahraga? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Naya, apa yang diajarkan? Foli. Karina, ini ada tiga masukan dari teman-teman kamu. Foli, bulu tangkis, sama senam. Kalau kamu punya jawaban sendiri, silahkan. Sebutkan secara spesifik olahraga apa yang diajarkan guru olahraga di sekolah. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Jawaban dari Yara. Kita lihat sama-sama. Kalau ada bulu tangkis berarti poin direbut dari Happy Split. Survei membuktikan. Ada, 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 ada. Sungai lupa, sungai lupa, sungai lupa, sungai lupa. Yang luar biasa. Jawaban bulu tangkis itu tepat sekali ekstra cash Jadi dapet 3 juta rupiah Oke selamat ya kalian dapet ekstra cash juga merebut poin juga Ini olahraga-olahraga yang umum terutama di sekolah Nomor 8 Itu umum dan bahkan biasanya setau saya Kalau dulu sih zamannya Kaomes itu ada ujiannya Lompat jauh itu ya ada ujiannya Cuman kembali lagi mungkin anak-anak zaman sekarang berbeda Tapi ingat yang disurvey itu bukan hanya anak sekolah Yang disurvey pun bisa siapapun berbagai macam usia Nomor 7 Kasti Kasti ya kan ketahuan angkatan kan Nomor 5 Iya nomor 5 Senam Happy Split Senam padahal ya Nomor 2 Dan harus diingat guru olahraga kan tadi pertanyaannya ini harus diperhatikan Guru olahraga di sekolah SD, SMP, SMA Itu sekolah Perhatikan lagi pertanyaannya Dan sekarang kita bermain lagi ini dia A double point Pemain ketiga ayo maju Yara kelas berapa? Homeschooling aku Homeschooling? Setara sama? Kalo usia berapa sekarang? Sebelas Sebelas berarti SD masih ya kalo disetarakan ya Kalo Catherine pas berapa? Kelas 5 Kompetisi Temanan-temanan salaman dulu dong Salaman dulu Teman-teman Gini aja Komisi boleh pinjem Boleh pinjem Nah oke ya Disambungin aja Sama kalo bisa sapu bersih Kalian bisa memilih kotak berisi motor Satu tangan di samping buzzer Satu tangan di belakang Kami telah menyurvei seratus orang Ada lima jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik Buah apa yang baik untuk kesehatan? Catherine? Avocado Alpukat 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 Kita liat sama-sama Survei membuktikan Alpukat Ada nomor lima Pikiran baik-baik Yara buah apa yang baik untuk kesehatan? Waktunya habis Padahal tinggal jawab aja Buah apa yang ada di pikiran kamu Catherine mau main atau lempar? Main Silahkan kembali Oh thank you Kamu bermain dengan heptis Kayaknya suka makan buah? Kalau kamu sukanya makan buah apa? Banyak Contohnya? Jaruk pisang gitu-gitu Nah menurut kamu buah apa yang baik untuk kesehatan? Jaruk Jaruk? Simple kan? Kita liat sama-sama Survei membuktikan Tiga lagi Kayaknya bahagia sekali ya Terima kasih Kayaknya nanti kita ada piagam ya Selin Buah apa yang baik untuk kesehatan? Apa? Kamu suka apa? Ya lumayan Kenapa? Gak begitu suka? Kadang udah terlalu kematangan jadi lembek Oh kalau lembek-lembbek itu gak suka ya Oke Kita liat sama-sama Apa? Survei membuktikan Ada Ada Larissa Giliran kamu Buah Buah apa yang baik untuk kesehatan? Pisang Kenapa pisang? Karena aku suka makan pisang Simple aja Makanya sampai sekarang kamu sehat kan? Ya gitu jawabannya Karena aku suka makan pisang Survei membuktikan Abisin 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 Catherine Pikirkan baik-baik Satu lagi Buah apa yang baik untuk kesehatan? Semangka Kenapa semangka? Ya karena enak Iya lah Yang enak kan baik buat kesehatan Kesehatan-kesehatan pikiran Karena enak Karena enak Semangka Kita liat sama-sama Survei membuktikan Nah dari survei kami Ya Memang semangka Kalau namanya buah-buahan tuh bagus buat kesehatan Cuman kalau ini yang pada umumnya Kalau ini tuh memang Kalau minum makan ini Jadi sehat Keisha Buah apa yang baik untuk kesehatan? Ayo oke nih Pir Pir Kita liat sama-sama makanya Kalau ada yang sakit Suka dibawain pir ya Tapi yang makan yang jaga ya Survei membuktikan Ada Star Silahkan diskusi untuk merebut poin Cari yang gampang dulu Yang umum dulu Kalau kalian pernah denger Nih kalau makan ini tuh Bagus buat ini Nah Selin Buah apa yang baik untuk kesehatan? Lemon 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 Bagus Ketika dimakan dengan teh ya Lemon tea ya Karena kalau sariawan Karena kalau sariawan 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 Kalau enggak ada bekas luka Pakai lemon Danah Ya Coba sariawan Pakai lemon di gini Terus Seger Survei membuktikan Ada 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 3 kali salah Sayang sekali buah apa yang baik untuk kesehatan jambu jambu Yara buah apa yang baik untuk kesehatan nanas nanas Naya buah apa yang baik buat kesehatan pepaya pepaya Karina ini ada tiga masukan tapi kalau kamu punya jawaban sendiri boleh sekirkan baik-baik buah apa yang baik untuk kesehatan pepaya pepaya kita lihat sama-sama pepaya untuk merebut poin dari Happy Split pepaya itu bagus untuk pencernaan kita lihat sama-sama biasanya kalau makan pepaya rebutan sama sama burung sama kalong kekampret kita lihat sama-sama pepaya survei membuktikan tentunya kalau berdasarkan survei ya pepaya makanya tadi kamu sudah bilang yang baik buat apa kalau orang Indonesia itu ini buat ini pepaya itu terkenal buat pencernaan biasanya kalau Indonesia ya baik kita lihat poin sementara Happy Split masih dari nol Star Kids 265 tenang aja Happy Split begitupun Star Kids selain ini ada poin yang lebih besar ada dua games yang akan kita mainkan untuk menuju siapa yang bisa lolos 300 juta rupiah sesaat lagi tetap di family 100 Indonesia selamat menikmati